Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kevin disini dan kali ini saya akan membawakan beberapa game yang akan menguji kemampuan berpikirmu untuk memecahkan segala macam puzzle yang ada. Berikut adalah game puzzle terbaik pilihan Techinesia Games untuk Android dan iOS. Game yang menjadi favorit para penulis Techinesia tahun 2014 lalu masih relevan hingga sekarang. Sulit untuk tidak menyukai Monument Valley yang memiliki desain puzzle cerdas dan arahan visual yang unik dan mempesona. Dalam Monument Valley, kamu akan membimbing Princess Ida untuk melewati berbagai labirin yang dipenuhi dengan ilusi optik serta berbagai macam puzzle yang memiliki berbagai macam objek dengan mekanisme yang sangat unik. Walau hanya terdiri dari sedikit level, namun gameplay yang dihadirkan AS2 mampu memikat para penggemar genre puzzle untuk memainkan Monument Valley. Si boy SMP kembali menyambangi penggemar game Where's My Water. Where's My Water 2 menghadirkan ratusan level dengan lokasi-lokasi baru serta berbagai mekanisme puzzle yang tidak ada pada seri orisinalnya. Disney juga rajin memberikan update berupa level tambahan yang mampu membuat para pemainnya tetap setiap menaklukkan berbagai tantangan yang ada dalam game ini. Meskipun sudah terhitung game yang lama, World of Go masih merupakan sebuah game yang memberikan tantangan besar bagi kamu yang suka genre puzzle. World of Go merupakan porting dari game PC dan Nintendo Wii yang berjudul sama dan menuai banyak pujian serta perang hargaan sejak dirilis pada tahun 2008 lalu. Versi portable ini masih membawakan segala macam keseruan ketika kamu berhasil menciptakan berbagai bangunan dari lendir dan menyelesaikan tantangan di setiap level. Tidak cuma itu saja, setiap level memiliki tema dan musik unik sendiri yang akan membuatmu selalu penasaran ketika memainkannya. Puzzle Quest 2 menggunakan skema match 3 puzzle dengan lebih mendalam dari sekadar menyemakan tile yang serupa. Puzzle Quest 2 merupakan sebuah game puzzle yang dipadu gunakan RPG, di mana setiap langkah pada pertarungan akan disampaikan di atas sebuah papan puzzle. Setiap pertarungan terasa penuh dengan strategi. Elemen RPG juga semakin terasa dalam game ini karena karaktermu akan berkembang seiring dengan berlangsungnya permainan. Developer indie asal Australia, Love Shack, menggabungkan unsur puzzle dan storytelling dengan sangat brilian. Prime mengajak para pemainnya menyusun cerita dari panel-panel komik yang tersedia di setiap levelnya. Dibutuhkan daya imajinasi tinggi serta kemampuan berpikir logis untuk dapat membantu sang protagonis selamat sampai tujuan di dalam game ini. Meskipun masih dalam seri Hitman yang sama, Hitman Go bukanlah game Hitman yang biasanya kamu kenal. Hitman Go merupakan game puzzle dengan cara penyampaian yang cukup unik. Kamu akan serasa sedang memainkan sebuah board game yang memiliki elemen strategi di mana kamu harus memikirkan jauh ke depan sebelum memutuskan kemana kamu hendak melangkah. Meskipun terkesan cukup sulit, namun tantangan yang kamu terima akan membuatmu tetap kembali untuk memainkan game ini. Fireproof Games kembali melanjutkan tradisi mereka menghasilkan karya dengan grafis yang menawan. The Room Tree sebagai iterasi ketiga dari seri game puzzle ini sukses menghadirkan teka-teki cerdas yang dikemas dalam grafis yang super detail. Tantangan yang ada dijamin akan kembali membuatmu harus memutar otak demi bisa menyelesaikan puzzle yang disediakan. Rasanya tidak perlu banyak penjelasan lagi mengenai game yang satu ini. Rovio kembali ke akar kesuksesan mereka lewat Angry Birds 2. Sequel resmi dari game original Angry Birds ini menghadirkan mekanisme yang sama dengan game originalnya, namun tentu dengan kualitas gameplay serta grafis yang jauh lebih terpoles. Angry Birds 2 adalah salah satu game puzzle yang setidaknya wajib pernah ada dalam smartphone ataupun tablet milikmu. Berbeda dari game originalnya, sequel dari game Hit Plants vs Zombies mengambil jalur free-to-play dengan tambahan level yang diberikan secara berkesinambungan oleh PopCap Games. Hal ini membuat para pemain harus melakukan grinding, namun sisi baiknya adalah kamu bisa menikmati variasi yang terus bertambah pada jumlah level yang seakan tiada akhir berkat update yang diberikan secara terus-menerus. Mekanisme puzzle yang apik pada game Cut the Rope kembali dipoles dengan iterasi Time Travel. Game ini menantangmu untuk memberikan permain kepada Om Nom dengan cara yang lebih kompleks, bahkan melibatkan leluhur Om Nom yang hidup di zaman yang berbeda. Kamu akan dihibur dengan puzzle cerdas yang dikemas dalam tampilan menggemaskan di dalam Cut the Rope Time Travel. Demikianlah beberapa game puzzle terbaik untuk Android dan iOS pilihan Tekken Asia Games. Kalau kamu merasa ada beberapa game yang juga wajib untuk masuk dalam daftar ini, jangan ragu untuk menyampaikannya lewat komentar di bawah. Kalau kamu ingin melihat lebih banyak video seperti ini lagi, jangan lupa untuk subscribe ke channel Tekken Asia Games, like video ini, dan bagikan juga video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.